Jika ada suami istri, yakni sepasang suami istri, kemudian si istri itu berzinah sampai terjadi hamil dua bulan, kemudian dilanjutkan dengan suaminya sampai melahirkan, pada siapakah anak itu bernasab. Jika ada seorang istri yang berzinah kemudian hamil, seorang istri na'udzubillah berzinah kemudian hamil, perlu dilihat dong. Apakah suaminya juga menggauli dia atau tidak? Selagi sang suami tidak menafikan anaknya, menolak anaknya dengan sumpah lian, tentunya sumpah lian itu adalah dengan catatannya. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya saya mau bertanya, gini Buya, jika ada suami istri, yakni sepasang suami istri, kemudian si istri itu berzinah sampai terjadi hamil dua bulan, kemudian dilanjutkan dengan suaminya sampai melahirkan, pada siapakah anak itu bernasab. Terima kasih Buya, ini saja pertanyaan dari saya. Pertama adalah, biarpun itu pertanyaan, tapi pertanyaan itu menyakitkan, menyedihkan. Seorang wanita punya suami, lalu dia berzinah. Adalah kehinaan, sedih. Dan itu mungkin sekali terjadi, na'udhuillah. Berzinah, padahal dia punya suami. Zina adalah hina, zina adalah rendah, wahai wanita, jaga diri yang benar, apalagi sudah punya pasangan. Tidak gampang orang melakukan zina. Orang mulia susah melakukan zina. Pernah kami hadirkan satu kisah, seorang perempuan, Arab jahiliyah. Padahal dia sangat memenji Nabi, memusuhi Nabi namanya Hindun. Waktu di perang Uhud, membuat sayembara. Kalau ada budak yang bisa membunuh Hamzah, paman Nabi, maka akan dimerdekakan. Sehingga ada orang namanya Wahsy, berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Hindun dengan kebenciannya, setelah Hamzah wafat, Sayyidina Hamzah wafat, didatangi di belah dadanya, dikeluarkan hatinya, digigit tanda kebenciannya kepada Nabi. Dengan kejahatannya seperti itu. Hingga berjalannya waktu, berganti tahun hingga waktu Mekah. Dia masuk Islam, setelah akhir kehidupan bagi Nabi, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, datang kepada bagi Nabi, diajak berbeat. Berjanji, wahai wanita, kalian berjanjilah. Berjanji apa, Ya Rasulullah? Berjanjilah untuk tidak menyekutkan Allah. Kami berjanji tidak menyekutkan Allah. Apalagi, Nabi berkata, berjanjilah untuk tidak mencuri. Ya Rasulullah, kami berjanji tidak akan mencuri. Apalagi, berjanjilah untuk tidak minuman keras. Kami berjanji tidak minuman keras, Ya Rasulullah. Apalagi, Ya Rasulullah, lalu Nabi berkata, berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Di saat diajak berjanji untuk tidak berzina, Diam dia. Lalu berkata, Ya Rasulullah, kami orang semacam, kami ini diajak berjanji, tidak berzina. Apakah kebayang orang seperti saya melakukan zina? Atas diril khurratu. Apakah saya itu model melakukan zina? Uduh, serem dihadapan Nabi. Padahal Arab jahiliyah, kehormatan masih dijaga. Ini seorang muslimah. Karena biasanya, mengubar sahwatnya dan seterusnya. Takutlah kepada Allah, hai hamba-hamba terkasih Allah. Kalau yang pernah keblesseh dalam zina, segera berhenti. Takutlah kepada Allah, itu kehinaan. Hina, bagaimana? Tidak merendahkan dirinya, dia akan membuat sesuatu yang harus ditutup di depan lelaki-lelaki yang bukan apa-apanya bagi dia. Adalah kehinaan dan kehinaan. Belum bagi dosanya besar. Dan sungguh ab zina itulah ab yang panjang kisahnya. Kalau ada orang, kalau ada orang punya nenek dulu kafir, lalu masuk Islam, namanya mu'alaf, atau dulu pemabuk, kemudian dia sembuh, berjudi, berhenti, dia masih nyantai dan bangga. Dulu ayahku adalah jago judi, dan sekarang tobat. Tapi kalau ada seorang cucu yang berkata, nenekku dulu berzina, dia akan malu. Zina adalah hina. Maka takutlah, jangan main-main zina, zina, zina. Eh, takut. Ada pintu halal, ambil pintu halal. Di saat bergolak zahwat, berusahlah untuk menghindar dari itu semuanya. Jangan turuti. Jangan suka nonton film yang enggak-enggak, dan seterusnya. Baik, kemudian, jika ada seorang istri yang berzina, kemudian hamil, seorang istri, na'udzubillah, berzina, kemudian hamil, perlu dilihat dong. Apakah suaminya juga menggauli dia, atau tidak? Kalau ternyata suaminya juga menggauli dia, mungkin sekali hamilnya dari suaminya. Mungkin juga hamilnya dari suaminya. Berarti tidak bisa dipastikan secara benar siapa yang menghamilinya. Baik, apapun bentuknya, jika seorang wanita yang punya suami, kemudian hamil, selagi sang suami tidak menafikan, tidak menafikan menolak yang ada di perutnya, dengan sumpah lian, menafikan bahwasannya di perut istriku, bukan dari air maniku, selagi sang suami tidak menolak, maka nasabnya, sang anak akan sambung kepada suaminya. Mau tidak mau, harus seperti itu. Makanya tidak boleh main-main nasab. Jangan gampang Anda meragukan nasab, mengotak-ngatik nasab. Sebab kalau Anda mengatakan nasabmu tidak sambung, berarti Anda mulai menuduh dia berzinah. Itu bukan bapakmu, kan kurang ajar. Terus bapakku siapa? Makanya, jadi harus pas pada urusan nasab. Selagi orang mengatakan itu, anakku selesai, Anda jangan banyak tanya. Ini siapa? Anak saya. Sudah selesai. Jangan bertanya, kapan nikahmu dan tidak. Ini ribet. Nah, kemudian sisi lain, jika ada seorang suami, meyakini dengan yakin, seyakin-yakinnya, bahwa, yang ada di perut istrinya, bukan dari air mania, maka wajib dia menafikan anaknya. Nah, yakin, seyakin-yakinnya gimana? Dia tidak pernah menghauli bertahun-tahun. Tidak-tidak hamil. Kan bukan dari air mania. Nah, maka dia wajib menafikan. Kenapa? Dia pasti bukan dari dia. Sebab, kalau dibiarkan, akan bercampur nasabnya. Ya, seperti itu. Jadi, kemudian, jika ternyata sama-sama, istrinya mengaku berzina, ma'udzubillah. Tapi suaminya juga menggauli. Maka, di sini tidak bisa. Karena bukan yakin, bisa cacih, yang jadi adalah air mania dia. Jadi, ada vonis dokter, pasalnya begini, tidak bisa, dan cerita. Maka, di saat tidak yakin, tidak bisa kita menafikan. Maka, nisbatnya. Intinya, selagi sang suami tidak menafikan anaknya, menolak anaknya, dengan sumpah lian, tentunya sumpah lian itu adalah dengan catatannya. Betul-betul. Kalau sama menggauli, tidak berlagu di sini. Maka, selagi sang suami tidak menolak anak tersebut, maka nasabnya sambung kepada dia. Mungkin, na'udzubillah, istrinya diam-diam. Ya, yang dosa istrinya. Suaminya tidak pernah menggauli. Atau, Allah alam, misalnya, suaminya tidak menggauli, kemudian istri hamil. Atau suami itu ya, lah kalau tidak pernah menggaulikan ketahuan pasti. Lu tidak menggauli, kalau tiba-tiba hamil. Pasti sang suami curiga. Atau, suami istri nakal, na'udzubillah. Dicerah digauli suaminya dengan laki-laki lain. Biarpun seandainya, yang jadi adalah air mani orang lain, tetap nasabnya kepada suaminya. Kenapa? Dia masih punya suami. Karena masih mungkin, tidak boleh, tidak bisa dipastikan, kalau air mani ini adalah dari orang lain. Tapi, kalau air mani, ya pasti dari orang lain, maka wajib bagi suami untuk menafikannya. Dalam jenis pertanyaan yang ditanyakan, dia punya suami, kemudian hamil, lalu nasabnya kepada siapa. Selagi sang suami tidak menolak anak tersebut, maka nasabnya kepada sang suami. Seperti itu. Nasabnya kepada sang suami. Nah, untuk menafikan nasab sang suami, harus tahu ceritanya. Dia tidak menggauli selama ini. Dia juga menggauli istrinya. Ya, tidak bisa dong. Bisa menolak anaknya sendiri nanti. Seperti itu. Dan yang jelas harus pertobat wanita semacam. Na'udhu billah khiyanat. Rendah. Semoga jika ada wanita semacam itu, semoga Allah ampuni, beri kesadaran, dan menjijikan, dan menyedihkan, kalau ada perempuan semacam itu. Ada pintu halal. Kenapa ada pintu halal dibuka, mudah, kenapa harus melakukan yang haram. Kalau sudah namanya kepleset, kadang tidak harus laki-lakinya lebih gandeng dari suaminya. Bahkan tidak harus lebih perkasa dari suaminya. Akan tapi, begitulah setan menghiasi. Subhanallah. Kita pernah menemukan kisah semacam itu. Baik. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam.